Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video ini saya akan sharing bagaimana sih cara menentukan ukuran kabel instalasi rumah. Banyak yang request bagaimana cara menentukan ukuran kabel instalasi rumah. Di sini saya akan kupas tuntas dan jelaskan secara detail. Mohon disimak baik-baik, oke? Jadi sebelum ke menentukan ukuran kabel itu, kita harus menentukan dulu mau pakai kabel apa. Contohnya, mau pakai kabel NYM atau kabel NYA atau kabel-kabel yang lainnya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan menggunakan kabel NYA. Karena kabel NYA ini sangat umum sekali ya digunakan di instalasi rumah. Baik, sekarang kan kita sudah menentukan mau memakai kabel NYA. Untuk selanjutnya, kita sudah mengetahui ya, Untuk daya rumah itu memiliki batas beban ampere-nya. Di sini untuk yang berdaya 450 Pol Ampere ini, untuk MCB-nya terpasang 2 Ampere. Berarti untuk batas maksimum Ampere yang ngalir di instalasi rumahnya, yaitu yang 2 Ampere. Begitupun juga sama yang 900 Pol Ampere untuk batasnya 4 Ampere. Dan untuk yang 1300 Pol Ampere, untuk batas arusnya 6 Ampere. Dan untuk 2200 Pol Ampere, untuk batasnya yaitu 10 Ampere. Begitupun juga sama untuk daya-daya yang seterusnya. Untuk cara perhitungan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan disimak bagi yang belum menonton. Linknya ada di sini. Nah, karena kita sudah mengetahui berapa batas Ampere untuk instalasi rumah, sekarang kita tinggal hitung saja. Di sini saya akan contohkan untuk yang berdaya 2200 Pol Ampere, yang MCB-nya memakai 10 Ampere, atau batas maksimum yang diperbolehkan yaitu 10 Ampere. Nah, sebelum ke cara menghitung ukuran kabelnya, kita harus mengetahui dulu tabel KHA-nya. Kayak gini, teman-teman. Nah, ini adalah kabel KHA, atau kemampuan hantar arus. Di sini sudah tertera di wheel 2011 ya. Yang khusus kabel NYA, ada juga NYFA, ada di sini macam-macamnya ya. Tapi di sini ada NYA. Jadi, jika teman-teman memilih NYA, silahkan memilih tabel yang ini. Perhitungannya sudah tertera di wheel. Kalau teman-teman ingin memakai kabel NYM, pilih yang tabel setelahnya juga, yaitu yang ini. Di sini sudah tertera kabel NYM dan kabel-kabel yang lain. Sesuaikan saja dengan kemauan teman-teman ingin memasang kabel apa. Dan ini untuk kabel NYY. Di sini sudah tertera juga kabel NYY dan kemampuan hantar arusnya. Nah, sekarang kita proses ke cara penghitungan kabelnya. Caranya gimana? Kita harus mengetahui dulu rumus KHA. Jadi, kita akan sandingkan antar hasil rumus KHA dengan tabel yang tadi. Nah, rumus KHA itu adalah 125% dikali I atau dikali arus batas maksimum yang ada di rumah kita. Berarti, 2200 Pol Ampere ini kan untuk batas maksimumnya adalah 10 Ampere. Berarti, I arus nominal ini adalah arus yang 10 Ampere ini. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, Dari mana sih 125% ini? Jangan-jangan saya ngebohong lagi. Tidak, teman-teman. Jadi, 125% ini ada di wheel juga, teman-teman. Saya tunjukkan nih. Nah, jadi KHA kabel sesuai poin sekian adalah 125% arus pengenal beban penuh motor. Jadi, maksud dari sini itu sebenarnya di wheel itu hanya menentukan 125%-nya yaitu ke motor listrik. Sebenarnya tidak ada untuk isolasi rumah itu, tetapi kita harus tetap ada acuannya. Kita ngikutin aja sesuai dengan yang ada di wheel. Walaupun ke motor, tetapi kita ikutin yaitu 125% yang perhitungannya ke isolasi rumah. Sebenarnya sama-sama aja sih, karena ini juga menghitungkan kabel juga. Jadi, intinya 125% ini adalah safety factor-nya ya. Ada perhitungan yang harus dilebihkan lah istilahnya mah kayak gitu, teman-teman. Nanti saya bahas lagi, supaya teman-teman lebih detail, lebih jelas. Karena teman-teman sudah tahu dari mana 125% ini, kita tinggal hitung aja, teman-teman. Jadi, rumus KHA itu yaitu KHA 125% dikali 10 Ampere. Sama dengan 1,25 dikali 10 Ampere. Berarti, kemampuan hantar arusnya yaitu 12,5 Ampere. Nah, yang dilebihkannya itu ini, teman-teman, 12,5 Ampere. Tadi kan 10 Ampere itu yang batas maksimum daya 2200 PA. Kita harus tambahkan safety factor-nya 125%, berarti 12,5 Ampere. Sesuai yang ada di wheel tadi. Nah, untuk KHA-nya sudah kita ketahui, yaitu 12,5 Ampere. Setelah kita ketahui, kita cari di tabel yang mendekati 12,5 Ampere. Kita sandingkan dengan tabel tadi ya. Bisa dilihat, teman-teman, untuk tabelnya. Nah, ini adalah tabel KHA yang kabel NYA. Tadi sudah diketahui, yaitu untuk KHA-nya yaitu 12,5 Ampere. Untuk yang berdaya 2200 Ampere. Di sini kita cari yang mendekati 12,5 Ampere. Yaitu sekitar 15 Ampere. Jadi kita harus cari yang tertingginya, jangan yang terendah. Kenapa sih harus di sini? Karena di sini khusus pemasangan dalam konduit atau di dalam pipa. Maka dari itu kita carinya yang Ampere-nya di daerah tabel ini. Karena kita sudah diketahui bahwa yang mendekati 12,5 Ampere ini adalah 15 Ampere. Kita harus cari yang tertingginya. Di tabelnya ya, harus cari yang tertinggi. Nah, dengan kemampuan hantar terus-menerus ini, yaitu 15 Ampere, kita bisa menggunakan kabel 1,5 mm persegi. Jadi, untuk kemampuan hantar arus terus-menerus 15 Ampere ini, kita sudah dicukupkan dengan memakai kabel ukuran yang 1,5 mm. Dengan daya rumah 2200 Pol Ampere, kita memakai ukuran kabel yaitu 1,5 mm persegi. Sudah cukup, teman-teman. Dengan ukuran kabel 1,5 mm ini, sudah cukup menghantarkan arus sampai 15 Ampere secara terus-menerus. Sedangkan untuk KHA tadi, 12,5. Berarti di bawahnya kan, ya cukup sebenarnya, teman-teman. Dengan memakai ukuran yang 1,5 mm. Akan tetapi, teman-teman, jika kita punya budget, jika kita punya budget, dengan daya rumah 2200 Pol Ampere, alangkah baiknya, kita memasang yang 2,5 mm persegi untuk ukuran penampang kabelnya. Yang 2,5 mm persegi ini, untuk kemampuan hantar arus secara terus-menerusnya sekitar sampai 20 Ampere. Berarti sangat bagus banget, teman-teman, jika kita memakai yang 2,5 mm persegi. Jadi, saya sarankan untuk yang daya rumahnya 2200 Pol Ampere, pakai ukuran kabel NYA yang 2,5 mm. Karena semakin besar penampang, maka semakin bagus daya hantar arusnya. Pasti ada yang bertanya, tapi kan yang kabel 2,5 mm itu mahal. Beda dengan yang ukuran 1,5 mm. Saya yakin, pasti, yang berdaya rumah 2200 Pol Ampere, pasti sanggup beli yang ukuran kabel 2,5 mm. Saya jamin, teman-teman. Pasti sanggup membelinya. Tapi, jika teman-teman nggak pengen rugi, ya silakan, nggak apa-apa. Jika pengen yang pasang 1,5 mm. Jika hitung-hitungan dengan budget itu, pasti dari segi ke ekonomisnya, teman-teman. Karena syarat instalasi listrik itu harus aman, handal, dan ekonomis. Nah, ini syarat mutlak bagi tukang listrik ya, untuk yang masang instalasi listrik. Coba tanya aja ke tukang-tukang listrik. Apa sih syarat instalasi listrik? Jika nggak tahu, ya aneh gitu. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menghitung yang 900 Pol Ampere, yang 1300, dan lain-lain, untuk perhitungannya sama kayak gitu, teman-teman. Teman-teman harus memilih dulu mau pakai apa kabelnya. Mau NYA atau NYM. Nah, teman-teman, yang saya bahas barusan itu untuk mengukur penampang kabel itu, itu hanya pada kondisi suhu yang ideal, teman-teman. Nih, si yauming aja sampai ketawa. Ini aja sampai kaget ya. Jadi, suhu idealnya itu suhu ambient ya, yang sekitar pengatar sekitar 30 derajat. Nah, teman-teman pusing-pusing lah. Jika dalam kondisi suhu ambientnya 30 derajat, maka teman-teman, cara hitungnya kayak tadi. Jika kita pemasangan instalasi listriknya di kondisi yang cuaca panas, contohnya yang di atas 30 derajat. Ada perhitungannya lagi, teman-teman. Yaitu namanya tabel koreksi KHA. Nah, ini adalah contoh tabel koreksinya. Sudah terlihat jelas di pool 2011. Tetapi, jika teman-teman, untuk pemasangan instalasi rumahnya berada di kondisi suhu ideal, yaitu 30 derajat, ya sesuai yang tadi saya bahas aja. Silahkan dihitung secara detail. Tetapi, jika dalam kondisi panas untuk dalam pemasangan instalasi rumahnya, teman-teman bisa mengetahui dengan cara melihat tabel koreksi KHA ini. Di sini sudah terlihat jelas dalam kondisi panas sampai 55 derajat. Ada perhitungannya juga. Nanti saya akan bahas setelah video ini. Supaya teman-teman tidak semakin liar atau pusing. Baik, jadi segitu untuk cara menentukan ukuran kabel instalasi rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.